Selamat malam kawan nobar, sudahkah menonton film hari ini? Ya pada kesempatan kali ini aku akan membahas satu film yang berjudul The Bond Identity Salah suatu film lama yang keluar pada tahun 2002 dan bergenre action trailer ini dipintangi oleh pemeran utama bernama Matt Damon Ini merupakan film pertama dari sekul film Jason Bourne yang berkisah tentang agensi IE dan segala macam interkast intelijen di dalamnya So, kalau kamu pecinta film Pinuh Teka Teki Film ini diawali dengan adegan sekelompok nelayan yang sedang berada di laut Mediterania dan menemukan seseorang yang mengapung di tengah laut saat balik terjadi Mereka pun langsung menaikkannya ke atas kapal dan mendapati bahwa laki-laki tersebut ternyata masih bernapas Mereka pun langsung membawanya ke dalam kapal untuk diobati Saat diobati inilah ternyata ditemukan sejumlah bekas dembakan peluru di badannya Serta sebuah benda yang disembunyikan di dalam kulitnya Anehnya benda tersebut dapat mengeluarkan cahaya laser bertuliskan nomor rekening bank Swiss Setelah diselamatkan dan kembali pulih Ternyata orang tersebut kehilangan ingatannya Ia tidak tahu siapa namanya sendiri Sebagai bentuk terima kasih karena telah diselamatkan Ia pun membantu para nelayan dan menangkap ikan sembari menunggu kapal tersebut berlabuh ke pantai Setibanya di pantai Kepala nelayan yang baik hati pun memberikannya sedikit upah hasil kerjaannya Lalu dengan uang itu ia segera menuju ke bank Swiss Untuk meng-cross-check nomor rekening yang tersemat di tubuhnya Sebagai langkah awal untuk mengetahui siapa sebenarnya dirinya Scene berganti di markas besar CIA Dimana para petingginya sedang melihat siaran TV Tentang seseorang politikus Afrika bernama Wombosi Yang sedang bicara di depan wartawan bahwa semalam dirinya hampir dibunuh oleh orang yang tidak dikenal Yang dicerugai oleh Wombosi sebagai orang CIA Malah sehada sesuatu hal yang janggal dalam siaran TV tersebut Salah satu petinggi CIA dalam rapat tersebut pun Segera menemui kedua bawahannya Yaitu John Klein dan Dendy Dari interogasi direktur CIA tersebut pun diketahui bahwa Insiden pencobaan pembunuhan kepada Wombosi adalah instruksi dari John Klein Namun John Klein pun merasa resah Karena Wombosi justru masih hidup Dan anggota CIA yang ditugaskannya pun hilang kontak Mereka pun merasa bahwa masalah ini harus segera diselesaikan Dengan menyingkirkan anggota CIA yang ditugaskan itu Cerita berlanjut di Bank Swiss Dimana si Amnesia itu mencoba menanyakan kepada teller bank Tentang rekeningnya di bank tersebut Setelah melalui proses pemeriksaan rekening Maka diberikannya lah sebuah kotak silver Yang setelah dibuka ternyata berisi sejumlah uang Dan pistol serta beberapa paspor dari berbagai negara Salah satu yang bernama Jason Bond yang beralamat di Paris Dan bergambar foto wajahnya Saat akan keluar dari bank Ternyata wajah Jason yang sudah diketahui CIA itu pun Segera diikuti oleh petugas hingga ke kantor kedutaan Amerika Serikat Di sini Jason dengan naluri intelijennya Langsung paham jika ia sudah ketahuan Dan saat hentak kabur Ia yang hendak ditangkap petugas pun Akhirnya secara refleks mengeluarkan jurus andalanya Untuk segera kabur menghindari penangkapan Aksi kejar-kejaran dengan petugas pun terjadi Di kantor kedutaan Amerika Serikat ini Jason yang terpojok di atap belakang gedung pun Merasa terpojok dan hendak kabur ke atap Namun saat berpijak pada bagian besi yang rayot Justru tas Jason jatuh ke tanah Akhirnya dengan terpaksa Jason memilih kabur Dengan menuruni dinding gedung untuk mengambil tasnya yang jatuh Setelah mengambil tas dan hendak kabur Jason tidak sengaja melihat gadis yang tadi dilihatnya di dalam gedung kedutaan Amerika Yang diketahui bernama Mary Mengetahui Mary butuh uang Jason pun menawarkan kerjasama agar Mary mau mengantarkannya ke Paris Dengan dibayar 10 ribu dolar Tentu hal itu ditolak oleh Mary Karena ia menganggap Jason adalah orang asing Namun karena tergiur dengan tawaran uangnya Maka Mary pun mengiyakannya Dan mereka pun akhirnya berdua menuju ke Paris Scene berpindah di tempat kerja John Klein Dimana ia dilapori ada seseorang yang mengambil barang di rekening bank Swiss Disinilah diketahui jika Jason Bourne adalah anggota CIA Yang ditugaskan untuk membunuh Wong Bossi Namun ternyata Wong Bossi masih hidup Si John Klein pun langsung bertindak cepat Dan memerintahkan timnya untuk melasak Jason Serta menyuruh beberapa agen terbaiknya untuk membunuh Jason Demi menghilangkan jejak Disini Mary pun ketahuan sebagai orang yang membantu Jason kabur hingga Paris Kembali ke Jason dan Mary Dalam pelariannya yang akhirnya sudah tiba di Paris Sesampainya di dalam rumah Jason pun langsung memeriksa sekitar rumahnya Namun ia tetap tidak dapat mengingat apapun Jason pun mencoba menghubungi nomor terakhir yang ada di telapan rumahnya Dan terhubung ke sebuah hotel Ia pun langsung menanyakan kepada mereka tentang namanya Dan disini ia pun mendapat sebuah petunjuk Ternyata nama Jason Bourne pernah menginap di hotel itu dengan nama Michael Caine Namun menariknya Nama Michael Caine ini telah dikabarkan meninggal di dia karena kecelakaan Tiba-tiba muncul seseorang pembunuh profesional suruhan John Caine menyerangnya Melalui kaca jendela Dan terjadilah pertarungan sengit antara keduanya Dan hanya dengan sebuah pulpen yang ia dapat dari mejanya itu Jason akhirnya bisa mengalahkan pembunuh bayaran tersebut Dan Mary pun dikagetkan dengan gambar dirinya ternyata sudah menjadi buronan interpol bersama Jason Yang diketahuinya dari dalam tas milik pembunuh bayaran tersebut Mary pun shock dan segera ditenangkan oleh Jason Takut diinterogasi oleh Jason Pembunuh bayaran itu pun memilih untuk melompat dari atas gedung tersebut dan mati Ini aneh banget sih menurut gue Namanya pembunuh Kenapa ia gak milih nyerang Jason lagi Tapi malah milih bunuh diri Itu pembunuh apa-apa yang dilahirkan sih Oke lanjut Mereka pun langsung kabur dari rumah dengan mobil merah Mary Pendebatan diantara mereka pun pecah di dalam mobil Dimana Mary tidak terima jika ia menjadi buronan Tiba-tiba sekelompok polisi datang Jason pun langsung tancap gas untuk kabur Dan mati-matian menghindari polisi yang mengejar mereka Disinilah salah satu keunikan dari film action Yaitu setiap kali terjadi adegan kejar-kejaran Belum pernah ketemui adegan kehabisan bensin di tengah balapan Emang orang luar mobilnya biasanya ngisinya full time terus kali ya Gak kayak di Indonesia Ngisi bensin pakai digoyang-goyangin segala mobilnya Panik dengan situasi yang semakin tidak terkendali Conklin akhirnya memutuskan untuk kembali membunuh Wombosi dengan cara menyuruh salah satu agennya Dan menembak Wombosi di rumahnya dari luar jendela Conklin yang lecik pun justru menjebak agar Jason lah yang seolah membunuh Wombosi Tentu hal itu semakin membuat status Jason menjadi buronan yang berbahaya Berpindah di sebuah hotel Mary yang dibantu Jason pun mengecat dan memotong rambutnya agar tidak dapat dikenali oleh polisi Dan Ya namanya juga anak muda cowok-cewek di hotel ya kan Tahu sendiri lah adegan berantem apa yang bakal terjadi Esok harinya mereka pun melanjutkan pencarian fakta untuk mengungkap masa lalu Jason Dengan mendatangi hotel tempat dimana Jason pernah menginap Memeriksa satu persatu nomor yang dulu pernah dibungi Jason Hingga mendatangi rumah sakit tempat mayat Mikkel Kane yang dikabarkan mati keselakaan disimpan Akhirnya mereka mengetahui bahwa nama Mikkel Kane alias Jason pernah bekerja sama dengan Wombosi Mereka pun langsung mendatangi rumah Wombosi Namun ternyata mereka mendapati Wombosi sudah meninggal Dan dari berita yang mereka baca di koran Jason mengetahui bahwa ia ditutup sebagai pembunuh Wombosi Saat mereka hendak pulang ke hotel dimana mereka menginap Jason pun melihat jika hotelnya sudah didatangi oleh polisi Dan langsung memutuskan kabur meninggalkan taksi yang mereka tumpangi Perdebatan antara mereka pun terjadi karena Mary stress berat Mengetahui dirinya menjadi buruan polisi dan hendak lari dari Jason Jason pun harus meyakinkan Mary bahwa mereka harus kabur bersama Jika tidak ingin mati bersama disana Akhirnya mereka pergi ke tempat terpencil di pinggir kota ke salah satu rumah dari saudara Mary Dan berencana bersembunyi disana Mary yang mengira rumah itu tidak berpenghuni ternyata malah menjumpai saudaranya yang bernama Eamon sudah berada di depan rumah bersama kedua anaknya Tapi beruntungnya Eamon memberikan izin kepada mereka untuk tinggal bersama Keesokan harinya dibagi-bagi punta Jason dan Mary memutuskan untuk pergi dari sana Namun saat mau pergi Jason mendapatkan kabar bahwa anjing Eamon menghilang Merasa ada yang aneh Jason langsung menyuruh Eamon dan anak-anaknya untuk berlindung ke pangker bawah tanah Kemudian mengambil senjata milik Eamon dan pergi keluar Dan benar saja ternyata salah satu agen suruhan John Clean sudah menghentai mereka Jason pun tak tinggal diam Ia langsung menembak tenker minyak disana dan membuat ledakan besar Sehingga memancing musuhnya untuk bergeser dari posisinya Melihat Jason yang lari ke hutan Musuhnya langsung turun mengejar Jason dan bersembunyi disemak-seemak Jason pun menembakkan senjatanya ke atas untuk memancing musuhnya agar bergerak Dan saat musuhnya sudah kelihatan Jason langsung berlari dan menembak musuhnya dari kejauhan hingga tumbang Jason langsung menginterogasinya Dan mengetahui bahwa Jason dan musuhnya adalah sama-sama agensi AA Yang berada dalam program yang sama bernama Trade Stud Melihat adegan berbahaya itu Jason pun menyuruh Mary untuk kabur bersama Eamon Dengan dibekali uang satu tas milik Jason Setelah Eamon dan Mary pergi Jason pun memeriksa barang-barang milik musuhnya Dan dari handphone yang ia temukan Jason menghubungi John Green kemudian memintanya untuk bertemu dan datang seorang diri ke salah satu jembatan di Paris John Green pun setuju dan langsung menuju Paris Kemudian langsung ke tempat dimana pertemuan tersebut disepakati Jason yang saat itu mengintai dari atas dan mengetahui bahwa John Green tidak datang sendiri Maka Jason pun langsung membatalkan perjanjian mereka untuk bertemu Kemudian dengan alat yang ia ambil dari musuh tersebut Jason menempelkan alat pelacak di mobil milik John Green dan langsung mengikuti kemana mobil itu pergi Jason yang berhasil mengalihkan perhatian anak buah John Green pun diam-diam berhasil memanjat Dan memasuki gedung dimana John Green berada Merasa ada yang aneh karena listrik tiba-tiba mati John Green langsung mengambil pistolnya dan berusaha mencari Jason Namun justru Jason lebih dulu muncul dan menodongkan senjatanya kepada John Green Perdebatan pun terjadi dan John Green akhirnya mengetahui bahwa Jason mengalami amnesia disini John Green mencoba memanipulasi pikiran Jason dengan mengatakan bahwa Jason lah orang yang mengatur segalanya untuk membunuh Wombosi Mendengar hal ini ingatan Jason pun kembali pulih Dan akhirnya ia mengingat kejadian sebelumnya Dimana Jason membatalkan niatnya untuk membunuh Wombosi karena melihat Wombosi bersama anak-anaknya Karena tidak jadi menembak Wombosi itulah Jason justru ditembak oleh Wombosi dan membuatnya jatuh ke laut serta hilang ingatan Setelah ingatannya kembali Jason akhirnya memutuskan untuk berhenti menjadi agen rahasia Dan menyuruh John Green untuk tidak memburunya lagi Tiba-tiba anak buah John Green datang menyerang Jason pun langsung melawat Dan dengan ketelambilannya sebagai anggota misi rahasia Dreadstone Jason pun akhirnya memenangkan pertempuran dengan para anak buah John Green tersebut Cerita pun berlanjut dimana Jason tertatih-tatih pergi meninggalkan gedung Disusul dengan John Green yang terluka akibat dihajar Jason Tapi saat mencoba untuk kabur John Green dicegat oleh salah satu agennya yang langsung menembakkannya sampai mati Kemudian pergi meninggalkan mayatnya di tengah jalan Dan ternyata agen tersebut diperintahkan oleh atasannya Yang merasa kesal atas kegagalan dan keributan yang terjadi karena ulah John Green Film ini pun diakhiri dengan adegan Jason yang berhasil selamat mendatangi tempat tinggal Mary di pinggir laut Kemudian bertemu dengan Mary di sana Dan film pembuka dari sekil Jason Bon ini pun berakhir Terima kasih telah menonton!